Yang pemirsa, sopir angkot di Terminal Rawasari, Pasar Jambi, Kota Jambi, keluhkan sopirnya penumpang yang menggunakan jasa mobil angkot, sehingga pendapatan sopir angkot menurun drastis. Sementara para sopir dituntut untuk mengejar setoran. Berikut liputannya untuk Anda. Seiring dengan perkembangan zaman yang surpa online, penumpang angkot di Kota Jambi mengalami penurunan yang sakit drastis. Penurunan tersebut menyebabkan berkurangnya pendapatan para sopir angkot. Hal tersebut diungkapkan Hambali pada Sabtu 21 September 2024 bertempat di Terminal Rawasari, Kota Jambi. Sopir angkot Hambali mengatakan, saat ini penumpang angkot sangatlah berkurang, berbeda dengan tahun-tahun lalu. Untuk mengejar setoran saja saat ini sangat sulit. Terkadang penumpang juga bosan menunggu para sopir mencari penumpang lainnya. Bahkan penumpang pernah menunggu sampai 2 jam untuk angkot beroperasi. Bang, bagaimana kondisi penumpang angkot saat ini bang? Seperti. Seperti banget. Susah sekarang ini. Karena tadi itu keadaan. Hambali juga mengatakan, pengurangan penumpang itu disupabkan oleh perkembangan zaman yang saat ini surpa online atau menggunakan aplikasi. Hambali mewakili para sopir angkot berharap, wali kota yang terpilih pada Pilkada 2024 mendatang, perhatikan sopir angkot yang ada di kota Jambi ini, khususnya untuk anak istrinya, untuk pendidikan anak-anaknya.